Halo Sobat Karya MC, welcome to my channel. Di channel Karya MC ini, kamu akan menemukan berbagai solusi dan tips tentang relationship, persiapan wedding, dan bisnis. Episode kali ini, aku akan membahas tentang 3 cara efektif membagi waktu jam kerja dengan persiapan wedding. Persiapan wedding seringkali menyita jam kerja kamu dan akibat persiapan wedding seringkali kerjaanmu berantakan. Seringkali kamu bingung bagaimana sih cara untuk membagi waktu jam kerja dengan persiapan wedding? Sebelum itu, bantu saya untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share channel ini agar berkembang ya. Terima kasih. Nah, kamu mau tahu caranya? Kita lanjut setelah yang satu ini. Videonya dipersembahkan oleh Lenka Wedding Shop, pusat asuradi wedding terlengkap se-Indonesia. Pertama, mengunjungi situs-situs pernikahan. Di setelah-setelah pekerjaan yang menumpuk, mengunjungi situs pernikahan tentu tidak akan menikmati banyak waktu jam kerja kamu. Sehingga, apabila waktu kamu terlalu sempit untuk mencari satu persatu vendor di luar, memilih vendor melalui situs pernikahan merupakan salah satu solusi praktis yang terbaik. Dan, di situs tersebut, kamu juga dapat melihat portfolio para vendor. Dan, sebelum memilih, pastikan dengan mengecek testimoni dari para pengantin yang telah disangani oleh para vendor tersebut. Dua, selesaikan pekerjaan lebih dulu. Yang pertama harus kamu lakukan, yaitu menyelesaikan pekerjaan lebih dulu. Karena apa? Karena, biasanya, dan kebanyakan orang, kalau sudah melakukan persiapan wedding, pasti tidak ada waktu untuk menengok pekerjaan lainnya. Karena, mengurus wedding, kita harus benar-benar mempersiapkan dengan fokus agar kita memperoleh hasil yang terbaik. Tiga, list to do. Membuat list to do memang sangat diperlukan untuk mempermudah pekerjaanmu agar dapat selesai dengan efektif. Membuat list to do juga dapat menghemat waktu, menghemat energi, dan mencegah stress. Apa saja sih yang ada dalam list to do? Pertama, tulis semua jadwal pekerjaan dan persiapan wedding yang akan kamu lakukan. Kedua, mengatur pekerjaan yang akan kamu lakukan. Ketiga, susun jadwal yang akan kamu lakukan selama beberapa hari ke depan. Dengan list to do, kamu akan lebih mudah mengatur waktu kerja dengan persiapan wedding kamu. Nah, itu tadi tiga cara untuk membagi waktu, jam kerja dengan persiapan wedding versi Italia MC. Jika kamu punya saran untuk membuat konten apa selanjutnya, tulis di komentar ya. Lupa saya dengan cara like, komen, subscribe, dan share channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ya, agar kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.